Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fahri Uta Channel yang membahas seputar kesehatan Yang disertai dengan Candaan, umur dan Tutorial walet tentunya Ada seorang ayah Yang selama satu tahun dia merakit sebuah robot Mana robot tersebut katanya Konon Dapat mendeteksi Seseorang yang berbohong Jadi setelah selesai Dengan banggaannya dia membawa robot itu pulang ke rumah Untuk memperlihatkan kepada istri dan anak-anak Sesampai di rumah Ternyata istrinya lagi tidur Dan anaknya kembali dari sekolah Jadi dia dengan sabar menunggu Duduk di sofa sambil Ya sambil dia subscribe Sampai sore Lalu anaknya pulang Pada saat pulang Di pintu bapaknya langsung berdiri Pertama Kenapa sore baru pulang Dan anaknya berkata Maaf pak Saya Belajar sampai sore Tiba-tiba Robot itu menampar itu Anak Ayahnya berkata Kamu bohong Kenapa Kau sekolah sampai sore Dan itu dengan Takutan dia mengatakan Maaf pak saya datang bermain Lalu robot itu menampar lagi Kamu itu Masih anak-anak suka bohong ya Maaf pak Saya datang nonton Nonton apa Dalam komedi pak Ditampar lagi tuh anak Sama robot Kamu itu betul-betul Anak yang tidak tahu diri Kurang ngajar Saya waktu kecil dulu Tidak seperti itu Tiba-tiba robot itu Menampar airnya Lalu kemudian Tiba-tiba ibunya Keluar dari kamar Istrinya Bapak Ibunya itu Mengatakan seperti ini Pak Jangan terlalu keras Sama anak-anak Kau pukul sampai berdarah Berdarah seperti itu Itu darah dagingmu Tiba-tiba robot itu Menampar Istrinya Nah Di video sebelumnya Saya sudah membahas Tentang Selabus Matakulia Masih berdasar Keperawatan Dimana Kali-kali 2 Dimana Matakulia tersebut Membahas tentang Berpikir kritis Dalam keperawatan Kenapa perawat itu Harus di Di Apa namanya Diberikan ilmu Tentang berpikir kritis Dalam keperawatan Kenapa? Karena Di era modern Sekarang ini Perawat harus Menikuti zaman Banyak masyarakat Yang sudah Pendidikannya Lebih tinggi Sosial ekonominya Sosial ekonominya Juga Sudah meningkat Itu Cara pelayanannya Pun berbeda Dari sebelumnya Terkadang Ada masyarakat Yang Misalnya masuk Di rumah sakit Petugasnya Pergi Memberikan sentuhan Ibu Bapak Sabar ya Mungkin Pasien yang satu Merasakan Waduh Ini perawat Bagus sekali Dia sangat Ramah Dan Sopan Tapi pasien yang lain Belum tentu Menermanya dengan baik Mungkin dia merasa Tidak senang Di Usaha-usaha Lepas tugas Oleh karena itu Berpikir kritis Dalam keperawatan itu Penting Dimiliki Oleh Semua Petugas Khususnya Perawat Dalam memberikan Asuhan keperawatan Baik di rumah sakit Di puskesmas Maupun di sarana Kesata lainnya Oke Tanpa menunggu lama Mari kita Mengikuti Materi Konsep Dasar Keperawatan Keperawatan Nonton Sampai Habis ya Karena di Akhir Video Nanti Saya akan Memberikan Kesimpulan Tentang Materi Ini Oke Ikuti Nah Pada mata kuliah Kali ini Kita langsung saja Ke materi kuliah kita Yaitu Konsep Dasar Keperawatan Atau KDK 2 Dimana Pada mata kuliah ini Membahas tentang Konsep Berpikir kritis Dalam Keperawatan Nah Unsus untuk Slabos Ini Kami sudah Sampaikan Di Pertemuan Sebelumnya Dimana Mata kuliah ini Membahas Tentang Konsep Berpikir Dalam Keperawatan Dan Mahasiswa Diharapkan Mampu Untuk Menerapkan Proses Keperawatan Termasuk Proses Diagnosis Nah Dunia Keperawatan Suat ini Diharapkan Pada Isu Trend Isu Yaitu Perkembangan Tuntukan Masyarakat Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Tingkat Pendidikan Pemilihan Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat Status Kesehatan Masyarakat Semakin Baik Pengaruh Kesehatan Dimana Isu-isu Tersebut Di atas Mendorong Keperawatan Mengambil Keputusan Secara Kurat Nah Kita langsung Langsung saja Ke definisi Berpikir Kritis Dalam Keperawatan Berpikir Kritis Dalam Keperawatan Adalah Komponen Penting Dari tanggung jawab Profesional Dalam Asuang Keperawatan Personal Dimana Kita ketahui Bahwa Ada beberapa Komponen Yang Digunakan Di dalam Memberikan Asuang Keperawatan Salah Satunya Ini Berpikir Kritis Ini Yang merupakan Suatu Komponen Penting Selanjutnya Kita akan Bahas Secara Mendetail Tentang Berpikir Kritis Berpikir Kritis Berpikir Atau Thinking Memiliki Suatu Pendapat Merefleksikan Sesuatu Mengingat Membedakan Membentukkan Gambar mental Dan Membuat Alasan Nah Seperti itu Kemudian Untuk Kritikal Atau Kritis Yaitu Kebutuhan Akan Penegakan Keputusan Secara Hati-hati Jadi Serampalat Itu Dalam Mengambil Keputusan Dia harus Melokukannya Secara Hati-hati Dan Mempertimbangkan Beberapa Aspek Tidak Melokukannya Secara Semprono Lalu Kemudian Berpikir Kritis Menurut Beberapa Ahli Ahli Keperawasan Yang Pertama Menurut Koshir Et All Pada tahun 1995 Mengatakan Bahwa Berkikir Kritis Itu Adalah Suatu Aktifitas Mental Yang Memiliki Tujuan Di Mana Ide-ide Dihasilkan Dan Dievaluasi Perencanaan Dibuat Dan Ditegakkan Suatu Keputusan Ataupun Kesimpulan Seperti Itu Yang Dikatakan Koshir Selanjutnya Menurut Caffe Pada Tahun 1990 Ini Caffe Saya juga Tidak Tahu Ini Orang Dari Luar Negeri Orang Indonesia Karena Tetangga Saya juga Ada Namanya Caffe Membugis Berpikir Kritis Menurut Jatuh Menurasionalisasi Kehidupan Manusia Dan Secara Hati-hati Yang Mengamati Mengerisak Proses Berpikirnya Sebagai Dasar Untuk Mengklarifikasi Dan Memperbaiki Pemahaman Kita Tentang Sesuatu Seperti Itu Katanya Berpikir Kritis Lalu Menurut Trader Berpikir Kritis Itu Adalah Pengamatan Atau Sesuatu Asumsi Tentang Bukti Terbaru Dan Menginterpretasikan Dan Menyepulasi Argumen Dalam Rangkah Menegakkan Kesimpulan Atas Sesuatu Perspektif Baru Jadi Semuanya Mirip-mirip Ada Disini Mengamati Memeriksa Disini Juga Memeriksa Mengamati Seperti Itu Nah Jika Kita Melihat Beberapa Pendapat Dari Para Ahli Tentang Berpikir Kritis Dan Adanya Kesimpulan Maka Dapat Ditarik Beberapa Karakteristik Berpikir Kritis Atau Ciri Khas Yang Dapat Kita Lihat Kepada Seorang Perawat Yang Melakukan Aswan Keperawatan Dengan Menggunakan Cara Berpikir Kritis Di sini Dapat Kita Lihat Ciri Tanda Tanda Yang Pertama Adalah Rasional Atau Reflective Dikatakan Rasional Jika Berdasarkan Alasan Alasan Dan Bukti Bukti Bukan Atas Dasar Keinginan Pribadi Jadi Seorang Perawat Itu Dalam Memutuskan Suatu Keputusan Dia Harus Mempertimbangkan Alasan Alasannya Dan Ada Bukti Bukti Pemikir Kritis Tidak Melompat Pada Kesimpulan Dia Butuh Waktu Untuk Koleksi Data Menggambungkan Beberapa Data Baik itu Subjektif Objektif Untuk Menganalisisnya Kemudian Menimbang Fakta Dan Memikirkan Masalah Yang Terjadi Nah Contoh Sarah Memutuskan Untuk Menjadi Perawat Setelah Menonton Film Yang Menunjukkan Perawat Sebagai Seseorang Yang Menarik Dan Heroik Secara Rasional Sarah Itu Memilih Kuliah Di Keperawatan Karena Dia Dia Pernah Nonton Filmnya Ternyata Perawat Itu Profesi Menarik Dan Sebagai Seorang Pahlawan Menolong Pasien Yang Sakit Lalu Kemudian Si Ani Yang Berpikir Lebih Kritis Menanyakan Konselor Tentang Pekerja Yang Tersedia Sebagai Seorang Perawat Lalu Setelah Dia Mendapat Informasi Yang Banyak Dari Konselor Maupun Beberapa Perawat Dia Menimbang Sehingga Ani Memutuskan Untuk Masuk Pendidikan Keperawatan Seperti Itulah Namanya Rasionalisasi Terus Yang Kedua Karakteristik Berpikir Kritis Yaitu Melibatkan Skepticism Yang Sehat Dan Konstruktif Skepticism Artinya Keraguan Artinya Dalam Melakukan Tindakan Sebutnya Kita Tidak Perlu Ragu-ragu Kita Sudah Dibarani Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Beberapa Pengalaman Tetapi Dalam Hal Ini Skepticism Yang Sehat Dan Konstruktif Artinya Tidak Menerima Atau Menolak Ide-ide Kecuali Karena Mengerti Hal Tersebut Kalau Kita Ketahui Ide Terbaru Itu Tidak Apa Diterima Tapi Kalau Belum Dan Belum Mengerti Ya Perlu Dianalisis Terlebih dahulu Kemudian Minta Tipe Aturan Setelah Berpikir Panjang Dan Mencari Pemahaman Merah 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 Menyikuti Masuk Akal Dan Bekerja Untuk Memperbaiki Yang Tidak Masuk Akal Contoh Ketika Seorang Selisman Mendesak Bahwa Sebuah Model IPK Teter Abuket Baru Lebih Baik Daripada Lama Perawat Rajia Menanyakan Apa Yang Anda Maksud Dengan Lebih Baik Informasi Apa Yang Anda Miliki Untuk Menunjukkan Atau Membetikan Hal Tersebut Jadi Seorang Perawat Yang Berpikir Kritis Selalu Mencari Tahu Apa Keuntungannya Benda Yang Satu Ini Dengan Benda Yang Lain Ada Hal Yang Baru Kemudian Yang Ketiga Karakteristik Yaitu Otonomi Tidak Mudah Dimanipulasi Dia Berpikir Dengan Pikiran Sendiri Dibandingkan Diarahkan Tinggi Rata-rata Saudaranya Ya Kutus Sekolah Dan Akan Ada Satu Belum Mendaftar Ya Sudah Berhenti Walaupun Saudara Perempuannya Tidak Mengerti Mengerti Yang Berpikir Keras Untuk Kuliah Nuri Berkata Saya Sudah Mengertikannya Dan Hal Ini Yang Ini Saya Lakukan Saya Percaya Sekal Lupa Yang Saya Akan Berguna Kelak Kemudian Keras Karakteristik Berikutnya Yaitu Kreatif 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 itu Menciptakan Ide-ide Original Dengan Cara Menghubungkan Pemikiran Dan Konsep Contoh Kreatif itu Artinya Membuat Satu Inovasi Inovasi Baru Yang Bisa Digunakan Untuk Meningkatkan Asal Keperawatan Contoh Perawat Ini Sebuah Lagu Yang Dinyanyikan Di Bunya Dulu Di Saat Yang Rasa Takut Dan Dengan Menyanyikan Lagu Itu Ia Mampu Menenangkan Anaknya Yang Dirawat Kemudian Yang Kelima Karakteristiknya Itu Tidak Berpihak Contoh Perawat Parman Seorang Kepala Ruangan Perlu Membuat Rencana Untuk Mengantisipasi Liburan Idul Fitri Dan Idul Adaha Sebelum Berespon Terhadap Permintaan Individual Staff Untuk Libur Ia Menanyakan Pada Staff Untuk Menyatakan Pilihannya Setelah Mampu Menentukan Jumlah Staff Yang Dibutukan Untuk Membuat Rencana Mengantisipasi Permintaan Liburan Anggotanya Jadi Dia tidak Membedakan Dia bersifat Adil Dan Tidak Berpihak Terakhir Ciri khasnya Dapat Kita Lihat Dapat Dipercaya Dan Dilakukan Artinya Memutuskan Tindakan Yang Dilakukan Membuat Observasi Yang Dapat Dipercaya Dan Menegatkan Kesimpulan Secara Tepat Mengatasi Masalah Dan Menyapolah Sekebijakan Tuntutan Dan Tindakan Nah Pemikir Kritis Di Keperawatan Akan Mempraktekkan Keterampilan Kognitifnya Di Dalam Analisa Suatu Masalah Jadi Dia Menggunakan Analisa Data Mengumpulkan Fakta-fakta Data Objektif Subjektif Lalu Kemudian Mengaplikasikan Standar Jadi Ada Beberapa Standar Yang Mungkin Digunakan Sebagai Basic Ibu Seorang Perawat Untuk Diaplikasikan Di Dalam Pemberian Aswang Keperawatan Begitupun Dengan diskriminasi Keterampilan Kognitifnya Dapat Membedakan Atau dapat Klasifikasi Bahwa Tindakan ini Tidak dianggap Sebagai diskriminasi Atau Membeda-bedakan Kenapa? Karena Terkadang Ada Pasien A Diberikan Sentuhan Sentuhan Yang Apa ya Yang dilakukan oleh Perawat Misalnya dia Mengusap-ngusap Kepalanya Ibu Sabar Dan sebagainya Dan pasien yang lain Belum tentu senang Dengan Tindakan seperti itu Jadi Tindakan Yang diberikan Kepada Si A Berbeda dengan Si B Itu bukan berarti Diskriminasi Tetapi kita Melihat Situasi Dan Kondisi yang ada Lalu kemudian Pencarian informasi Dalam Memberikan Nasuhan Keperawatan Keterampilan Kognitif Pun Menggunakan Sistem pencarian Informasi Untuk mengetahui Lebih dalam Lebih detail Situasi Yang Sementara kita Lakukan Perawatan Kemudian Pembuatan Alasan Logis Jadi Kita juga Mampu Mengetahui Apa alasannya Memberikan Asuhan Keperawatan Seperti ini Tindakan Keperawatan Seperti ini Lalu Kemudian Dapat Diprediksi Tindakan Kita Jika Melakukan Tindakan Seperti ini Contohnya Memberikan Misalnya Perawatan Luka Kronis Dengan Perawatan Balutan Dengan Mempertahankan Kelembabannya Dapat Memberikan Suasana Yang bagus Atau lingkungan Yang bagus Di Luka tersebut Sehingga Lebih memudahkan Proses penyembuhan Seperti itu Prediksinya Lalu terakhir Transformasi Pengetahuan Artinya Dalam Memberian Keseluruhan Keperawatan Itu Kita Menggunakan Beberapa Ilmu Pengetahuan Yang disatukan Untuk Dipenakan Dalam Peningkatan Pelayanan Seperti itu Barangkali Untuk pertemuan Kita Kali ini Dan Selanjutnya Pertemuan berikutnya Kami akan membahas Tentang 5 model Berpikir Kritis Saya ingatkan Juga Kepada Teman Teman Untuk Nonton Video Terbaru Dari Saya Yang disini Serta Video Terbaik Untuk Anda Yang disini Dan Subscribe Foto Saya Di Channel Ini Oke Terima kasih Sudah Menonton Semoga Bermanfaat